Kepakaran terjadi di pemukian warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin. Akibatnya, ratusan rumah terdampak. Sebanyak seribuan orang dilaporkan mengungsi imbas kebakaran tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 30 Juli 2023 pagi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari kompor warga. Berikut sederet hal yang diketahui sejauh ini terkait peristiwa kebakaran di Kapuk Muara. Sebanyak 400 rumah terdampak akibat kebakaran di pemukiman penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak seribu orang dari 200 kakak kepala keluarga dilaporkan mengungsi imbas kebakaran tersebut. Objek terdampak 400 rumah tinggal, 200 kakak, seribu jiwa. Ujar Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mikhail Sitanggang. Dalam keterangan tertulis, Minggu 30 Juli 2023. Untuk sementara, ribuan warga terdampak itu ditempatkan di tenda pengungsian di Jalan Kapuk Utara 2, RT 001, Jakarta Utara. Mikhail mengatakan pihaknya saat ini telah mendistribusikan bantuan untuk para korban. Ada korban alami sesak nafas dan luka ringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI melaporkan sebanyak dua orang warga mengalami sesak nafas imbas kebakaran. Keduanya dilarikan ke puskesmas penjaringan. Sementara itu, tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Korban luka ringan, dua jiwa sesak nafas dan dirujuk ke puskesmas penjaringan. Kata Kepala BPBD DKI Isnawa Adji saat dihubungi Minggu 30 Juli 2023. Dugaan penyebab kebakaran dari kompar warga. Kebakaran yang terjadi, warga di Kapuk Muara, Jakarta Utara pada Minggu 30 Juli 2023 masih belum dapat dipastikan. Terima kasih telah menonton!